JASAD KORBAN Dan membawanya ke rumah sakit untuk diotopsi. Sementara itu beberapa jam penyidikan. Jatandres Polres Balikpapan mengungkap pelaku pembunuhan tersebut. Pelakunya yakni Novi Dwi Kusuma, pria 28 tahun yang tidak lain merupakan suami korban sendiri. Diketahui korban dan pelaku baru saja pisah ranjang dan tidak lagi tinggal dalam satu rumah. Dari keterangan pelaku yang menghabisi nyawa istri sirihnya tersebut lantaran selalu dibakar api cemburu. Melihat istrinya bersama dengan laki-laki lain yang merupakan teman kerja korban sendiri. Jadi dia awalnya tuh dia gak ada kepikiran untuk melakukan. Jadi posisinya ini korban masih dalam keadaan tidur. Dia mengingat bahwasannya ada pisau. Ada pisau di dapur. Habis-habis itu dia gunakan. Untuk sementara pelaku langsung diamankan ke Makpol Res Balikpapan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Selain pelaku, polisi juga mengamankan sejumlah pakaian dan senjata tajam yang dipakai untuk menggorok korban. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan. Dari Balikpapan, Mukmin Ajis memberitakan.